Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sedikit mengulas kelebihan varietas langgang 58. Saya pikir sangat lumayan bagus menurut kami, teman-teman juga bisa mencobanya. Buahnya juga hampir sama dengan oli 212, varietas kaliber dan juga abayomi. Jadi hampir mirip, nanti akan saya jelaskan semua keunggulannya apa, kemudian apa saja tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai langgang 58 ini seperti apa. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala ala syaitina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Niri Ketani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengenai varietas benih langgang 58. Kalau menurut saya pribadi, benih langgang 58 ini sangat bagus sekali, kemudian bentuk pohonnya pun juga menyerupai pohon beringin. Kemudian untuk kondisi tanamannya juga lebih kuat, walaupun tanaman CB ini belum ada ketahanan virusnya. Jadi perbedingannya, kemarin saya uji coba, saya coba sebelahnya tanaman Abba Jaumi, kemudian yang sebelah sini langgang 58. Dan Alhamdulillah perbedaannya sangat jauh sekali, kemudian dari virus bulenya itu bisa diminimalisir teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk varietas ini, dan varietas ini juga bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kemudian untuk pendapatannya pun juga lumayan bagus, karena kalau saya lihat di keterangannya, itu satu pohon bisa sampai 1,5 kg. Perawatannya juga cukup mudah, perawatannya saya hanya menggunakan upo NPK, asam humat, kemudian kalha, dan untuk penyeprayannya menggunakan asam amino, dan vulvitaron SM, dan juga kalinet. Jadi hanya itu saja. Dan saya sampai saat ini belum pernah mix fungisida dan insektisida. Sebenarnya, segi perawatan tanaman CB itu tergantung bagaimana petaninya. Sering dipertanyakan, Pak, apakah tidak boros? Sebenarnya gini, setiap petani pasti mempunyai hitung-hitungan. Jadi segala sesuatu itu pasti dikalkulasikan. Misalnya, pupuk yang harus dikeluarkan itu dia berapa, kemudian pendapatan nanti jika sudah panen itu berapa. Tidak mungkin jika seorang petani itu merugi, selalu menanam, kemudian menggunakan pupuk yang sama. Sudah tentu tidak mungkin. Jadi, seorang petani itu seperti ini, teman-teman. Jiwanya jika sudah menyukai tanaman, dia berpikirnya yang terpenting adalah tanaman itu subur. Itu yang pertama. Kemudian, potensi dari hasil panen tersebut melimpah. Walaupun tanaman bagus, kalau toh memang harganya murah juga, kadang-kadang petani merasa rugi katanya. Kemudian, walaupun harga itu mahal, tapi kalau tanaman itu tidak sehat, pendapatan nanti juga sama. Jadi, kesimpulannya, yang terpenting adalah rawat tanaman sebaik. Mungkin masalah harga itu nanti kita serahkan saja kepada Allah SWT. Jika kita mendapatkan risiko yang bagus, biasanya akan menempati harga-harga yang bagus. Dihitung saja, teman-teman. Karena menurut kami, modal penanaman cabai itu satu pohonnya tidak lebih dari Rp7.000. Bisa Rp5.000, bisa Rp4.000, dan juga bisa Rp6.000. Kemudian, di harga Rp15.000 saja, misalnya satu pohon dapat Rp2.000, itu pun juga sudah balik modal. Jadi, intinya seperti itu. Yang simpel saja, jangan terlalu muluk-muluk. Tapi, di sini yang saya bahas adalah keunggulan untuk varietas langgung Rp5.000. Kalau menurut kami, pengalaman kami, rokat sudah saya coba, abayomi sudah saya coba, kemudian kaliber ori212 sudah saya coba. Hampir sama buahnya. Dari segi perawatannya pun juga, langgung Rp5.000 ini agak kurang untuk bulenya, teman-teman. Kalau keriting, setiap tanaman cabai, pasti teman-teman semua mengalami keriting daun. Tapi, itu pun juga masih bisa diaktasi. Di sini, saya hanya merekomendasikan sebuah benih yang menurut kami sangat bagus sekali. Padahal, varietas langgung Rp5.000 ini saya tanam di lahan bekas. Sudah dua kali, peranaman tanaman cabai. Yang pertama adalah tanaman cabai kaliber, tempat cari dengan tanaman semangka. Kemudian yang sebelahnya, yang sekarang tanaman cabai abayomi, tanaman cabai ori212, tempat cari dengan tanaman semangka. Tetap semangka dan terus menjaga agar tanaman tersebut tidak terserang hamba. Apalagi sebentar lagi sudah memasuki musim bahujan. Tugas seorang petani adalah mengantisipasi datangnya serangan patogen ataupun jamur. Sehingga tanaman cabai tersebut nantinya akan terserang penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek. Sulit dan tidaknya, sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai itu tergantung ketekunan dari petani tersebut. Biasanya kalau seorang petani sendiri itu, jika di tanaman yang dibelidayakan sudah ada perubahan. Maksud kami adalah ada tanda-tanda serangan hamba ataupun penyakit. Seorang petani itu pasti akan tahu karena seorang petani itu adalah ibarat dokter. Jadi dia tahu resep apa yang akan diberikan untuk pasiennya. Begitu juga dengan petani. Petani biasanya yang sudah memahami karakter tanaman, biasanya akan tahu fungisida apa yang harus diberikan, nutrisi apa yang harus diberikan, kemudian fungisida apa yang harus diberikan. Jadi hanya itu membuat kami. Kami pun juga bukan ahli di bidang pertanian karena baru beberapa tahun ini saya mencoba budidaya tanaman cabai itu pun juga di lahan tanah perumahan, bukan lahan saya pribadi sebelum dibangun perumahan teman-teman. Jadi intinya mungkin hanya sampai di sini dulu, tetap semangat dan terus berusaha untuk merawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah dengan keikhlasan, ketekunan dan selalu istiqomah, tanaman cabai pun akan membuahkan buah-buah yang lebat, tanamannya sehat, kemudian produktivitas, buahnya pun semakin peningkat, sehingga akhirnya teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan yang membuat keberkahan buat kita sendiri dan juga buat keluarga Anda semua. Wabillahi taufiq walitayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.